Terima kasih. Waktu-waktu yang kau berikan, Tuhan. Biarlah Tuhan siang hari ini, Tuhan, kami mau buka hati kami, kami mau dengar firman-Mu, Tuhan. Biarlah roh kudus berbicara buat setiap kehidupan kami pribadi masing-masing. Mari jamah kehidupan kami, Tuhan. Kami rindu melalui kehidupan kami, kami boleh memberkati orang lain di sekitar kami. Melalui kehidupan kami, kami boleh menjadi berkat di manapun kami berada. Mari Tuhan bentuklah hati kami, mari Tuhan ubahkan hati kami, Tuhan. Mari kami jadikan anak-anak-Mu yang taat sama firman Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa-doa, mencap syukur, haleluya. Amen. Jika nama Tuhan teman-teman, senang sekali ya kita boleh. Wih kayak rengan ya, kayak apa, self adanya yang foto. Aku gak terbiasa di foto ya. Oke, nah teman-teman, kita punya tema, kita punya tema bulan ini. Tema bulan ini apa? Apa? Oke, ada yang tahu inside out itu apa? Waktu aku dengar pertama, aku pikir film ya. Kan ada kan film inside out ya kan, ada film inside out. Cuman, aku gak tahu dengan kalian, tapi aku punya, punya remah, sesuatu remah. Tolong tampilkan airnya slide yang kedua. Oke, slide yang kedua. Iya. Ini remahku. Yuk kita buka sama-sama. Kalau yang mau buka, kalau yang gak mau buka ya baca disini aja ya. Yohanes 7-38, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Amen. Jadi, remahku inside out, ini aku bagiin buat teman-teman, semoga jadi berkat buat teman-teman. Dari dalam hidup kita, Tuhan bilang, akan mengalir aliran-aliran air hidup. Waduh, bocor dong ya. Bukan, tapi dari hidup kita, ada kuasa roh kudus yang mengalir dalam hidup kita. Dan aku rindu, aku sangat rindu, setiap kita, dimanapun kita berada, saat kita ada di tempat sama teman-teman kita, kehidupan kita tuh bisa menyentuh orang-orang di sekitar kita. Amen. Saat teman-teman di sekolah, kehidupan kita bisa menyentuh teman-teman yang di sekolah. Saat, apa lagi ya? Saat dimana lagi? Saat kalian main Mobile Legends ya, mungkin gak online ya, tapi kalian bisa sentuh hidupan teman-teman di sekitar kalian. Amen. Dan hari ini, oke, aku akan bicara tentang bersahabatan, bagai kepompong, ya kan? Aku akan bicara tentang friendship, ya. Hari ini, aku gak mau cuman ngomong, ya kan? Supaya kalian gak ngantuk, ya. Aku mau kalian aktif, aku mau kalian berpartisipasi, oke, ya. Bisa dikeluarin menti yang pertama? Oke. Aku mau kalian buka HP kalian, ya kan udah pada buka HP, kalau buka HP senang. Oke. Kalian bisa join menti.com. Kalian bisa use code-nya itu. 11-49-5357. Ya, kalian masuk ke menti.com, ya kan? Keluarkan handphone-nya. Siang ini, boleh buka handphone. Nah, tapi jangan buka yang lain, ya. Kalian isi 11-49-5357. Oke, pertanyaannya, ya kan? Menurut kalian, apa arti sahabat dalam hidup kalian? Seberapa penting sahabat dalam hidup kalian? Kalian bisa isi mulai 1-10. 1 itu gak penting. Gue hidup sendiri bisa, ya. Aku gak perlu orang lain. Aku punya semuanya, ya kan? Yang paling ujung adalah, oh, sahabat itu nomor 1. Melebih sekemuanya. Aku gak punya duit, gak apa-apa. Asal ada sahabat. Ya, gak punya duit, bisa minta sahabat, ya. Ayo, semuanya. Belum ada yang isi. Ayo, 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 ayo. Baru berapa orang yang isi itu? 10, 30, wih. Masih belum banyak nih. Wih, ada yang tidak penting sama sekali. Keren kalian. Yeay. Ini, ini real ya. Ini gak akan kecatat nomor kalian, ya. Bener ya. Gak akan kecatat nomor kalian. Kalian boleh isi anything. Kalian boleh isi apapun juga. Wih, ada 3 orang gak penting. Ada 12 orang yang sangat penting. Masih ada lagi? Wah, tambah. Gak penting. Ya, 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 ya. Seru-seru. Gak apa-apa. Kalian bisa jujur. Anggap aja ini care, ya kan. Kalau khutbah aku tambah grogi, ya kan. Care lebih senang aku. Nah, aku gak tahu dengan kalian. Ya, aku gak tahu dengan kalian. Semakin banyak yang tidak penting sama sekali. Mari kita pulang. Karena gak penting hari ini. Nah, teman-teman. Aku gak tahu dengan teman-teman. Aku juga gak tahu dengan... Wih, 7 sekarang. 7 orang yang isi. Tapi buat aku. At least buat aku. Atau mungkin buat sebagian besar. Sahabat itu adalah penting banget. Tahu gak? Kita ini makhluk sosial. Kita makhluk sosial. Kita... Aku gak tahu dengan kalian. Tapi aku butuh orang lain. Sesepi-sepinya itu waktu zaman corona. Itu sepi banget. Sepi banget. Hampir gak pernah ketemu teman. Hampir gak pernah ketemu... Orang lain. Karena kita mau datang. Orang lain juga takut. Aku mau undang teman ke rumah. Waktu itu ada bayi. Semuanya serba jaga. Tapi di saat itu sepi banget loh. Sangat sepi. Sangat sepi banget. Dan aku kehilangan waktu-waktu. Kayak kumpul. Kita nongkrong. Kita ngopi. Kehilangan waktu. Nah, karena kita ini dikatakan mahluk sosial. Nah, yang buat aku. Aku gak tahu pengalaman kalian ya. Yang... Wih, sepuluh sekarang. Oke, oke. Aku gak tahu dengan kalian itu. Tapi aku orangnya introvert. Aku bukan orang yang... Ada orang ya yang berdiri di sini aja semuanya. Eh, aku mau temenan sama kamu. Aku ini orang yang introvert banget. Jadi kalau aku dulu... Aku masih ingat dulu aku itu pertama kali ke gereja. Aku duduk di pojok sana. Duduknya gak gini. Duduknya itu nyebar. Jadi terserah kalian. Kalian mau duduk di mana? Aku duduk di pojok sana. Satu, itu deket pintu keluar. Dulu sini gak ada temboknya. Langsung, kalau keluar langsung ke sini. Jadi aku di pojok situ. Jadi nyanyi. Setelah... Amin. Langsung keluar aku. Dan aku bukan... Karena aku bukan tipe orang yang... Yang dicari orang. Orang yang... Mungkin kayak sen-sen ya. Semuanya mau kenal. Kalau aku orang yang... Diam. Sama juga di kampus. Di kampus. Aku gak tahu. Di kampus itu semuanya... Biasanya ada orang-orang yang pintar. Yang keren. Nah ini... Aku golongan yang gak sama sekali. Jadi... Pernah... Aku dalam keadaan itu... Aku berusaha supaya dapat teman. Yang mulai kenalan sama satu orang. Tapi... Ya... Oke... Cuman kenalan gitu aja ya. Sampai... Di waktu-waktu itu... Aku akan ngelakuin... Aku ngelakuin hal-hal yang buruk... Supaya aku... Bisa punya teman. Contohnya... Contohnya... Aku gak tahu dengan kalian. Zaman dulu di... Di Surabaya itu kalau... Karena kampusku... Kampus... Elektro ya. Jadi kebanyakan cowok. Jadi kalau ngomongnya gak ada... CUK itu belakangnya itu... Udah gak keren gitu kan. Jadi aku orang Jawa Tengah... Ikut-ikutan. Supaya temannya deket. Nah... Ini... Supaya mau... Supaya punya teman. Jadi... Ikut-ikut... Akhirnya punya teman. Punya teman... Punya teman... Nah... Aku pikir... Asik nih aku udah punya teman nih. Mulai banyak. Aku kebetulan suka sepak bola dan... Ya... Lumayan lah. Jadi teman-teman banyak. Tapi kadang-kadang teman-teman ini... Tetap... Udah jadi teman... Tapi tetap ada teman-teman yang inti. Ya kan? Aku teman-teman yang dibutuh-butuhin aja. Jadi kalau main bola... Woy main-main-main-main-main... Woy main bola. Kalau udah gak main bola yaudah. Kadang-kadang... Kalau dulu... Kalau pas kuliah... Kadang-kadang pas jeda tuh... Eh kita ke TP yuk. Kadang-kadang aku juga gak diajak. Oh diam. Aku gak diajak ya. Oh diam. Aku model kayak gitu ya. Tapi kalau pas ujian... Kalau... Kebetulan aku lumayan. Enggak yang paling pinter. Eh kamu duduk di mana? Ujiannya dulu bisa milih tempat duduk. Jadi kalau kuliah itu di auditorium... Mau sebelah mana terserah. Eh kamu duduk di mana? Kamu duduk di situ ya? Nah aku sebelahmu. Kasih ini. Tasmu taruh di situ sebelah. Nanti aku... Yaudah kalau ujian yaudah pada... Ya kayak gitu kan. Jadi... Aku ngerasa dimanfaatin. Aku juga gak merasa berguna. Jadi buat aku... Masa-masa struggle... Kuliah itu salah satunya adalah masalah persahabatan. Aku gak tau dengan kalian. Dan kalau aku dengar-dengar di sosial media... Uh tambah ngeri sekarang. Ada istilah-istilah yang aku juga... Ada... FYB. Eh... FWB. Aku sampai kata... Ada friend with benefit. Ya kan? Ada apa lagi? Kalau zaman dulu itu ada... TTM. Tahu? Teman tapi mesra. Waduh kacau sekarang. Nah... Nah... Aku rindu... Hari ini aku mau bagi tentang pertemanan. Aku rindu. Kita sebagai anak Tuhan sekali lagi... Kita punya sesuatu dalam hidup kita. Kita punya roh Allah dalam hidup kita. Dan aku rindu saat kalian jalan... Ke pertemanan kalian. Kalian kumpul sama teman-teman kalian. Kalian bisa menghidupkan lagi pertemanan yang sehat. Amen. Gak ada pertemanan yang toksik. Gak ada pertemanan yang memanfaatkan. Gak ada pertemanan yang sifatnya... Abusif. Gak ada sifat yang merusak. Yang bawa teman-teman ke hal-hal yang buruk. Tapi hari ini mari kita sama-sama belajar. Dan sampai hari ini... Aku juga masih belajar teman-teman. Pada saat aku dikasih... Di info Aldo tentang siapin firman ini. Aku masih belajar. Yuk sama-sama belajar tentang bagaimana... Pertemanan kita jadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Oke. Nah. Yang kedua. Oke. Bisa buka menti yang kedua. Oke. Yang kedua. Eh, sebelumnya itu. Sebelumnya itu. Back, 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 back. Oke. Oh. Mungkin ada yang kelewat. Yang ketiga, ketiga, ketiga. Ah, oke. Oke. Sorry. Kelewat. Oke. Menurut kamu, menurut kamu, bersahabat itu buat apa sih? Boleh gak isi? Menurut kamu, buat apa sih kita harus bersahabat? Ya. Yang tadi ngisi gak penting, kalian boleh isi. Bersahabat itu buat apa sih? Yang ngisi penting, penting banget. Kenapa kamu dapat apa kamu bersama sahabat kamu? Ayo. Wey. Saling support di atas dan di bawah. Gimana itu ya? Gimana itu? Ngangkat itu maksudnya. Pinjem uang. Wos. Oke. Mendapatkan benefit. Biar punya circle. Aku kasih circle ya. Bundar gitu ya. Oke, oke, oke. Lumayan. Ada lagi? Biar gak sendirian. Aduh, pinjem dulu seratus. Ya, ya, ya. Aku seneng gini ya, supaya pada gak ngantuk ya. Nah. Ada lagi gak? Tong sampah. Ya ampun. Naik rank. Oke, oke, oke. Banyak, banyak ya. Biar gak kelihatan introvert. Padahal introvert ya. Tambah uang bensin. Iya, ya, ya, ya. Oke. Buat pinjaman. Ternyata banyak juga ya butuh pinjaman ya. Mungkin nanti ada e-pinjol. Oke, oke. Teman-teman. Oke. Sekarang kita lihat yuk. Kita lihat apa kata firman Tuhan tentang persahabatan. Buat apa sih persahabatan? Udah, udah. Banyak banget ya. Pasti 80. Teman-teman kalau mau isi, masih boleh ngisi. Ya, ke slide boleh? Oh, baik, baik, baik. Oh, baik. Ke, oh, sorry, sorry. Ke tiga mungkin ya. Oke. Nah, ada ayat dalam Galatia 5, ayat 30, ayat 6 sampai 1. Galatia 6, ayat 1 sampai 2. Oke, ayat 2. Ini ayatnya. Yuk, baca ayatnya. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ayat ini, ayat yang pertama terlintas di pikiranku tentang sahabat. Ayat pertama yang terlintas dalam pikiranku tentang sahabat. Jadi, ayat ini berkatakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi, pertemanan adalah cara kita melakukan hukum Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Nih, teman-teman. Jadi, pertemanan kalau kalian berteman, itu cara kita melakukan hukum Kristus. Hukum Kristus adalah apa? Yang dimaksud adalah hukum kasih. Jadi, teman-teman, ini perintah Tuhan. Perintah Tuhan untuk kita saling menolong. Berteman bukan hanya untuk diri kita sendiri. Berteman bukan hanya untuk keuntungan kita sendiri. Wah, kalau aku berteman sama dia, males lah. Dapat apa? Duit gak ada. Kendaraan gak punya, ngapain aku berteman sama dia? Ya kan? Orangnya juga gak asik. Bukan. Berteman ini dikatakan, untuk kita sama-sama saling tolong. Untuk menanggung beban kita. Ya. Dikatakan, menolong apa? Beban apa? Apakah tadi yang menolong yang di atas dan di bawah tadi? Teman-teman, sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu orang lain untuk support kita untuk menjalani hidup di dunia ini. Kita gak bisa hidup, ya aku gak tahu ya, aku gak tahu dengan teman-teman. Tapi aku merasa, dan firman Tuhan mengatakan, kamu gak bisa hidup dengan kamu sendiri. Kalau toh pun kamu bisa hidup tanpa orang lain. Ada orang lain yang gak bisa hidup tanpa kalian. Nah kan? Ada teman-teman yang perlu kalian tolong. Ada teman-teman yang perlu kalian denger. Ada teman-teman yang perlu kalian pinjemin 100 ribu. Tapi teman-teman, mari sama-sama hari ini kita punya konsep, aku harus berteman. Aku harus bantu orang lain. Aku harus praktekkan kasih yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Jadi teman-teman, kalau kalian kumpul sama teman-teman, teman-teman kalian, bukan di gereja, coba lihat sih, ada gak orang yang paling butuh ditolong? Ada gak? orang yang kayak saya duduk di pojok, dia gak punya teman. Bantu mereka untuk gabung sama teman-teman yang lain. Bantu mereka untuk gak merasa minder. Bantu mereka untuk gak merasa, aku gak ada artinya. Karena mereka butuh itu. Amin, teman-teman. Mari sama-sama kita berubah. Mari sama-sama kita belajar untuk melakukan hutung Kristus. Nah, aku punya teman dulu. Aku punya teman yang cukup dekat. Dan kita sama-sama main musik. Kita sama-sama main musik. Dan aku pernah, waktu aku pindah kerja dari Jakarta ke Surabaya, aku stay di rumahnya almost satu bulan ya. Satu bulan. Ya, karena kita teman dekat. Jadi, setiap malam kan kita tidur sama-sama kan. Jadi, kita tuh, ini cowok ya, cowok ya. Jangan mikir yang aneh-aneh. Kita tiap malam itu, kalau cowok, kalau dulu kan belum ada game ya. Yang kita omongin sebelum tidur itu, motor. Kita punya motor. Oh, motor. Wah, ini diginiin. Wah, seru. Wah, ini diginiin. Karena belum ada game. Yang kedua, cewek. Ya, karena aku enggak tahu dengan kalian. Tapi yang ketiga, itu tentang pelayanan. Wah, holy banget ya. So holy banget. Wah, jadi, apa ya, kita pernah ada masalah di pelayanan. Kita pernah ada masalah di pelayanan. Dan kita sampai, ya sempat, ya pikirannya macam-macam lah. Kita sempat akhirnya sempat ada di gereja lain. Kita juga sempat main musik di, ya keliling-keliling, kayak gitu. Dan kita mulai curhat. Dan, dan, waktu itu ada masalah, ada masalah, dan kita sempat keluar dari Elohim. Sepat keluar dari Elohim. Dan, dan, itu, aku lupa ya, ini timingnya lupa. Cuman, salah satu yang kita selalu bicarakan adalah pelayanan. dan, dan, itu membuat, aku, dia, dan teman-teman yang lain tetap bertahan. Tetap bertahan. Kenapa? Kita tahu, melayan itu bukan, soal, kita dihargai. Melayan itu bukan, soal kita, keren. Sanggup, melayani di depan, kita keren. Tapi, melayani tentang memberi diri di hadapan Tuhan. Itu gak gampang teman-teman. Tapi, hari itu, aku punya teman, yang selalu ngingetin aku. Yang selalu nolong aku untuk, ayolah, kamu tetap pelayanan deh. Kamu tetap pelayanan deh. Oh, capek loh. Gini, gini, gini. Tapi, aku punya teman. Jadi, teman-teman, punyailah teman, yang punya, yang bisa nolong kalian, yang punya, apa ya, yang punya pandangan yang sama-sama kalian. Sehingga kalian bisa melakukan, apa yang Tuhan mau dalam hidup kalian. Amen. Yang kedua, yang kedua, yang kedua. Nah, yang kedua. Oke. Nah, teman-teman, ada ayat lain, yang terkenal banget, yang terkenal banget, untuk kalian, itu dalam 1 Korintus 15, ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk, merusakan, kebiasaan yang baik. Kalian asing gak dengan ayat ini? Gak asing kan? Ya kan? Nah, ayat ini bilang gini, jangan bergaul sama orang-orang yang punya kebiasaan yang buruk. Karena, kalau kamu punya kebiasaan yang buruk, itu akan merusakkan kebiasaan yang baik, yang kalian punya. Ya kan? Nah, apakah, pertanyaanku, apakah ayat ini, berarti, kalian harus berteman, dengan orang-orang Kristen aja? Ayo, buka mentinya. Tolong multimedia, aku punya pertanyaan. Aku udah kelihatan dong jawabannya kan? Harusnya menti dulu. Oke. Back, satu. Back slide-nya mundurin. Iya. Oke, sudah ada yang isi nih. Kalian boleh isi. Bersahabat, dengan orang Kristen, atau bersahabat, dengan semua orang. Oh, bersahabat, dengan semua orang ya. Terus, masih ada lagi? Udah kebaca tadi ya. Oke, nah teman-teman, ayat ini, ayat ini tidak secara spesifik, ngomong bahwa, kamu gak boleh bersahabat, sama orang dunia. Iya kan? Tapi, dikatakan, back ke slide yang tadi. Ini, back yang ke slide yang tadi. Bisa tolong? Nah, ini, yang aku dapat ya. Teman-teman, dilarang pilih-pilih teman. Jadi, kalian harus berteman dengan siapapun juga. Tetapi, harus pilih-pilih dengan siapa kalian bersahabat. Oke ya. Jadi teman-teman, kalian boleh berteman dengan siapapun juga. Jangan batasi diri kalian berteman. Artinya apa? Artinya apa? berteman itu artinya ya, kalian bisa, kalian bisa, bisa, apa ya, ngopi, atau apa ya, nge-game, kalian bisa apa ya, apa lagi ya berteman itu, main futsal bareng, apa lagi. Kalian bisa lakukan hobi kalian bareng, kalian bisa nyapa, kalian bisa ajak kenalan, kalian bisa apa ya, kumpul sama teman-teman yang selain anak Tuhan. Boleh. Dilarang pilih-pilih teman. Tetapi, kalian harus pilih-pilih. Dengan siapa kita bersahabat. Kenapa? Kenapa penting banget? Ayat ini penting banget. Kalau kita menghabiskan waktu kita, dengan orang-orang, dengan kebiasaan-kebiasaan, atau nilai-nilai yang, nggak sesuai dengan firman Tuhan. Nilai-nilai yang, nilai apa ya, katakan nilai-nilai mau dibilang, kalau orang rohani bilang nilai-nilai duniawi, padahal kita tinggal di dunia ya. Nilai-nilai yang nggak berkenan dengan firman Tuhan, lambatlah nilai-nilai kita, itu kita bisa akan jadi kompromi. Karena setiap hari kita dengar nilainya mereka. Kita dengar, contohnya, 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 tentang mengampuni. Kalau dulu jaman kuliah itu, karena kumpulanku anak-anak elektro, cowok-cowok semua ya, kalau ada teman satu yang diganggu, wajar! Anak-anak elektro itu kayak, kayak geng di film-film Korea, 20-50 anak itu datang ke fakultas lain, modelnya kayak gitu. Jadi kalau ada teman yang diganggu, modelnya kayak gitu. Jadi, kalau tentang mengampuni itu, buat anak elektro itu, nggak ada banget gitu. Dan itu kebawa, sama aku kebiasaan yang buruk kebawa. Jadi kalau kalian ketemu aku, mungkin dulu waktu jaman-jaman aku kuliah ya, kalau di gereja kan alim ya kan, main musik ya kan. Aku tuh pernah di Jemur Sari itu ya. Ada, oh sama teman-teman, sama teman-teman. Kalau naik-naik motor gitu, tau-tau ada mobil yang potong itu, wah langsung turun semua ya kan, kebawa. Modelnya kayak gitu ya. Nggak ada, nggak ada urusan. Modelnya kalau ketemu, mungkin kalau, eh kalau itu ternyata yang supir taksinya, atau yang naik taksinya, orang Elohim, sengah mati. Tapi kayak gitu gitu. Kenapa? Karena teman-teman, ajar aja, ayo aku bantu, ajar aja, sikat aja, jangan takut gitu. Teman-teman modelnya gitu. Sedangkan kita sebagai anak Tuhan, aduh, kita dibilang kalau dibukul, kiri-kanan, kiri ya. Dikasih pipi satunya gitu. Nah, ini kan nilai yang nggak mudah. Kalau kita bergaul sehari-hari sama bersahabat, kita saling share, oh iya aku disakiti, oh itu pacarku tuh diambil sama dia. Oh, jangan takut bro, kita ajar aja bro. Gimana gitu, susah gitu. Orang lagi stress, orang lagi tertekan, dipanasin sama temannya, jadilah. Tapi kalau kita bergaul dengan anak-anak Tuhan, dia akan kasih, ya semoga ya, tidak ada jaminan juga, ini kita nggak ngomong orang-orang di gereja, orang-orang Kristen, ini bukan malaikat semua, gitu kan, sama aja. Tapi pilih teman-teman yang punya nilai-nilai yang baik. Pilih teman-teman yang punya nilai-nilai yang baik. Sehingga, kalian malah akan dibantu untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Amen. Jadi pilih-pilih, jangan pilih-pilih teman, tapi pilih-pilih sahabat. Ya. Amen. Dan yang berikutnya adalah, yang juga hampir sama dengan itu, yang tadi, poin yang ketiga bisa? Nah, oke. Ada ayat, eh, ayatnya nggak ditulis tuh di Roma. Roma 12, ayat 2. Ayat berikutnya adalah, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubalah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan, manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang aku kasih garis bawah adalah, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kita bersama sahabat, kita berbagi nilai. berteman, tapi tanpa kehilangan identitas. Artinya, teman-teman, kita itu, kita boleh berteman sama siapapun juga, tapi jangan sampai kalian malu, atau jangan sampai kalian, apa ya, takut, untuk menjadi diri kalian, untuk keluarin nilai-nilai kalian, bahwa kalian adalah anak Tuhan. Kita akan berteman dengan siapa saja, siapa yang malu, kalau pas makan, sama teman-teman yang non-Kristen, kita berdoa, jujur, pernah enggak temannya, enggak ada lah, teman langsung makan, tapi dulu aku malu, aku malu, apalagi waktu SMA, yuk kok teman-teman, ngelihat kamu, kita sembahyang ini kayak, wih, wih, orang Kristen ya, wih, sok suci rek makan, malah ada yang dikerjain, pas sembahyang ini dimasukin, sesuatu, dipaksu kita, kan gitu, ya itu biasa, itu biasa, tapi apakah kita, kamu berani enggak sih, berbeda, kamu bukan berbeda gimana, berani enggak sih, kamu tunjukin nilai, berani enggak, kamu tunjukin nilai, berani enggak kamu, apa ya, kalau tadi teman, wih, ajar aja bro, enggak bantu, butuh orang piro, enggak siapin, enggak aja, ojo, jangan, terus teman itu, menakut, misalnya kayak gitu kan, tapi berani enggak kita keluarin nilai kita, berani enggak kita jadi pengaruh, di tengah teman-teman kita, ya kan, bukan berani, sebagai anak Tuhan, bukan berani bacoan, bukan berani pukul-pukulan, tapi berani enggak kalian keluarkan, kalian tidak kehilangan identitas kalian, berani enggak, dan tetapi, kalau kita sama sahabat kita, sahabat kita, kita berbagi nilai, amin, kita bagi nilai, jangan sampai kalau sama teman-teman yang rusak itu, nilai-nilai kehidupan kita berubah, tetapi, sama teman kita bagi nilai, kadang-kadang enggak gampang juga, kayak tadi waktu kamu, mau tunjukin nilai-mu, sama teman-teman yang enggak seiman, enggak gampang juga, karena apa ya, mereka akan, ya, mereka cuma buat, buat kita buat apa, lelucon-lelucon, kayak kita buat, ah lu, terlalu suci, lu terlalu apa, memang, memang enggak mudah, dan bahkan, kita bisa juga nilai kita itu, ter, apa ya, ter, ter, terpengaruh, tetapi, kita perlu sahabat, untuk menguati nilai kita, kenapa, karena kita bisa share yang deep, deep talk sama teman-teman kita, kita bisa tahu, dia bisa tahu pergumulan kita, dia bisa tahu kesedihan kita, dia bisa tahu beban kita, dan di situ hatinya terbuka, untuk terima nilai-nilai kita, sedangkan teman, yang sekedar teman, teman hangout, teman main, enggak ada buka-buka hati, terus mau dengar kalian, enggak ada, tapi kalian harus berani tunjukkan nilai, aku punya teman, aku punya teman dulu, aku enggak tahu sekarang ya, tapi dulu itu, daerah-daerah, daerah-daerah, apa, terminal, daerah terminal, kalau disini kan terminal, apa, Bunga Nase lah, aku enggak tahu, kalian ngerti enggak sih, itu daerah-daerah yang dark, daerah-daerah yang gelap, aku punya satu teman, anak Tuhan, dia tinggal di situ, dia tinggal di, sebelahnya terminal, jadi ada kos-kosan, aku enggak tahu dia tuh, apakah karena, enggak punya duit, kos di situ murah, aku juga enggak tahu, tapi dia, tapi dia cerita sama aku, kumpulannya tuh, orang-orang pemakai, pemakai ya, apa ya, ganja, apa, iya, drugs, tapi enggak, enggak, dia kamu enggak sampai suntik, kayak apa namanya, ganja, itu mereka pakai gitu, itu udah biasa, aku enggak tahu sekarang ya, tidak menjudge ya, aku tidak menjudge satu tempat itu, tapi dia cerita sama aku, tapi aku, aku selalu bilang, enggak, aku enggak, enggak, enggak apa, enggak, enggak mau ganja, sama temannya, jadi pada saat dia berani munculkan nilai dia, aku ini orang Kristen, aku ini enggak mau ganja, even dia tinggal di, di tempat itu, tempat yang dark itu, enggak ada temannya yang mau pengaruhi dia, kalau ada teman yang enggak kenal, datang, mau kasihin ganja, eh, ojo, 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 anak baik, jangan, jangan, temannya juga jagain, kenapa? karena kita sudah ngomong di awal, ini nilaiku, dan aku salut banget sama anak itu, cuman, terakhir, eh kamu pindah aja lah, jangan di situ terus, serem, kamu pindah ke kosku aja, aku aja dia pindah ke, karena ya, pemikiranku, ya, sangat, sangat, sangat bisa terpengaruh banget, jadi, jadi teman-teman, teman-teman harus tunjukkan nilai kalian, tunjukkan nilai kalian, seringkali, eh, Kak, Kak Aldo, mungkin nanti, eh, Tena, Jenny, seringkali ajak kita, ayo, kita, kita, eh, apa namanya, kita menjangkau keluar, ya, ada ayat firman Tuhan, seperti, apa, eh, domba di, tengah-tengah serigala, ya kan, seperti domba di tengah serigala, dan, hal ini benar, hal ini benar, tapi, gimana caranya kita, domba, kita bertahan, kalau kita gak punya komunitas yang benar, ya gak, ya, kita gak punya teman-teman, untuk berbagi nilai, untuk nguati nilai kita, ya kan, kita gak akan, gak akan bertahan, domba itu gak akan bertahan, kalau dia selamanya ada di tempat serigala, akhirnya gumbul sama serigala, akhirnya dimakan, tapi kita, kita boleh keluar, kita boleh bergaul dengan semua teman, tapi kita harus punya komunitas di dalam yang kuat, kita harus punya, wah, ini bukan promosi, tapi ya, kalian harus punya care, kalian harus punya, apa ya, sahabat, kalian harus punya mentor, yang kasih nilai-nilai yang kuat dalam hidup kalian, kalian bisa curhat, kak temanku ini, ngajain aku gini, gak apa-apa cerita aja, aku ini dari gak tergoda, jadi tergoda, karena aku pikir benar juga, kak Aldo, atau teman-teman kalian, ketua kalian, kalian akan ngomong, jangan, ini loh, anak Tuhan harus gini, 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 ya, jadi kita gak akan bertahan, jadi kita perlu komunitas yang benar, yang terakhir, eh, bukan yang terakhir ya, yang keempat, oke, ayat yang juga umum, Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya, nah, apakah, kalau kita sudah bersahabat dengan anak-anak Tuhan, yang value-nya, nilai-nilainya, nilai-nilai ilahi, mencari kerajaan sorga, mengikuti kefirman Tuhan, apakah kita gak akan ngalamin konflik? Oh no, jawabannya tentu tidak, karena Tuhan mau, lewat sahabat, kita di asah karakter kita, ya, ada pepatah berkat dengan, yang bisa nyakitin kalian, paling sakit itu siapa? Orang, terdekat, ya, orang di jalan gak kenal, mau nyakitin kalian, nah, don't care lah, silah kamu gak ada artinya buat aku, tetapi orang yang terdekat, itu akan menyakiti kita, dan gak ada jaminan, kita pilih sahabat yang tepat, kita disakiti atau menyakiti sahabat kita, nah, waktu aku siapin firman Tuhan, ini juga, aku juga diingetin, ya, kayak tadi aku cerita sama kalian, Tuhan tuh masih berbicara sama aku, tentang hubungan dengan orang lain, aku punya teman, aku punya teman, dan kita harus, bertidak berteman, tidak jalanin satu pekerjaan sama-sama, karena apa? karena perbedaan nilai-nilai, dan, to be honest, ya, itu bukan sesuatu yang gampang, buat aku, tapi Tuhan, ingatin lagi, kamu harus gini, kamu harus gini, kamu harus gini, Tuhan tuh ngelatih, ngelatih imanku, Tuhan tuh ngelatih, kesabaranku, Tuhan ngelatih, membentuk hidupku, ya, lewat teman-teman ini, jadi teman-teman, jangan harapkan, yang terlalu muluk, buat teman-teman kalian, jangan harapkan, gak akan ada konflik di dawanan teman-teman, tetapi, hadapilah, nah, aku mau ajarin teman-teman, yang aku diajarkan oleh mentorku, jadi, kalau kalian punya sahabat, kalian lagi class nih, kalian lagi ribut sama sahabat kalian, kalian ada perbedaan nilai, wah beda ya, dia maunya gitu, aku maunya gini, beda, ini sahabat loh teman-teman, sahabat kan, bukan orang di luar ya, yang gak kamu kenal kan, ini sahabat, datang, kalian datang ke sahabat kalian, dan katakan, jadi jangan, jangan sampai, kalau kita konflik sama sahabat kita, jangan sampai kita diam di rumah, diam di rumah, terus kita rasan-rasan, mencengno dia, kurang ajar, gak ngerti, kalian pikir, kalian pikir, kalian pikir, tambah muluk, tambah muluk, tambah lama, tambah jahat orang itu, padahal, kejahatnya gak, kesalahan sama kalian gak segitunya, kalian datang, kalian temuin, ya, kalian beresin masalah kalian, jangan, tapi jangan pada saat kalian emosi ya, jangan saat kalian marah, oh, oh, sukanya mau, digasa aja, jangan, kalian datang sama teman kalian, eh, aku mau ngomong, aku gak suka sama sikapmu yang kayak gini, 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 aku gak setuju loh sama kamu, dan, biarkan dia juga ngomong sama kalian, oh iya, tapi aku juga gak, gak, gak suka, kalau kamu gini-gini sama aku, oke, jadi kalian tuh, kalian sahabat ya, sahabat bukan hanya sekedar, setuju, mendukung, tapi ada kalanya kalian juga akan berkonflik, tapi kalau kalian ngomong, kalau kalian ngomong, kalian hadapkan diri kalian sama-sama, dan kalian ngomong, dari ke hati-kehati, dan, coba tempatkan diri kalian, dalam posisinya dia, coba tempatin, oh iya, ini aku di ngunok no, ya apa iya, oh, oke, oh iya, iya juga ya, gitu kan, meskipun kamu juga loh, tapi aku ya bener, oh iya, tapi iya, iya dia juga ngerasain gitu, bener juga, jadi pertemanan itu mengasah karakter kita, mengasah kita untuk jadi aware sama orang lain, kita jadi care sama orang lain, orang yang tidak punya sahabat, tidak pernah berkonflik, dan tidak pernah dibangun karakternya, oke, jadi penting banget teman-teman, penting, jadi mari, gak usah takut, kalau kalian ngadepin konflik sama temanmu, datang, ngomong baik-baik, apakah semuanya selalu bisa diselesaikan, hurray, selesai, oh kita bersama lagi, gak selalu, tapi belajarlah, nerima pendapat orang lain, tentang kalian, oh iya, bener juga ya, tapi aku gak suka, oh yaudah deh, aku menghargai pendapatmu, kamu juga tolong menghargai pendapatmu, oke, we are different, gak apa-apa, oke, kita bisa berteman lagi, oke, kita jalan, ya, jadi, jangan takut sama konflik, jangan takut sama, sama perbedaan, dan yang terakhir, teman-teman, yang terakhir, ini, yang paling penting, kita punya sahabat, bisa ninggalin kita, kita punya sahabat, bisa konflik sama kita, kita punya teman, bisa, bully kita, bisa ngecewain kita, tapi kita punya sahabat sejati, yang never fail, yang gak pernah gagal, yaitu Tuhan, Tuhan, Yesus harus jadi, best friend forever, and ever, and ever kita, amin, setuju, ada, ada satu, di, bentar ya, ada, ada satu, ada satu pribadi, yang keren banget, yang gak aku tulis disini, namanya Ayub, dalam Ayub 29, itu dikatakan gini, Ayub, bergaul karib dengan Allah, bergaul dekat sama Tuhan, bergaul karib sama Tuhan, apa ya, ya dia, jadikan Tuhan tuh, BFF nya dia, dan teman-teman tau, gak ada orang, menurut aku ya, ini menurut pengalamanku, dan menurut firman Tuhan juga, gak ada yang pernah, yang pernah ngadepin masalah, yang separah Ayub, separah Ayub, sehancur Ayub, eh kalian tau ceritanya gak sih, anaknya mati, anaknya mati semua, bisnisnya habis, istrinya bilang, kutukilah Tuhan, sahabatnya dateng, nyala-nyalain dia, nyala-nyalain Tuhan, juga kan dia, nyala-nyalain dia, seakan-akan tuh gak ada, yang, yang belain dia, tapi Tuhan tuh jadi best friend forevernya dia, teman-teman, Ayub bisa ada, bisa tetap hidup, bisa tetap benar hidupnya, karena dia jadikan Tuhan best friend forevernya, teman-teman, orang bisa mengecewakan, best friend kalian, bisa berbeda pandangan dengan kalian, tapi kalau kalian punya Tuhan, yang jadi best friend kalian, hidupmu tuh akan penuh, dan kalian mulai bisa mengasih orang lain, kalian tetap bisa bantu orang lain, kalian bisa bantu, kalian bisa tetap jadi teman yang dengerin, dengerin teman kalian yang curhat sama kalian, meskipun kalian sendiri sedang ada dalam masalah yang besar, karena kalian punya Tuhan, kalian punya sumber kasih itu, amin, dan Tuhan tuh rindu, untuk jadi sahabat kita, dan, ayat dikatakan di Yohanes 15 ayat 3, gak ada kasih yang lebih besar, daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya, untuk sahabat-sahabatnya, Tuhan tuh jadi sahabat kita, bukan cuma, ya aku mau berteman sama kalian, aku mau, tapi dia berikan nyawanya buat kita, pertanyaannya adalah, apakah kita udah jadikan Yisus tuh jadi sahabat kita, seberapa sering kalian nongkrong sama Tuhan, ngopi sama Tuhan, kalau sama teman kan ngopi gitu kan, nongkrong, seberapa sering kalian ngomong-ngomong sama Tuhan, kalau ngomong sate itu terlalu, apa ya terlalu susah gitu kan, ngomong aja, hari ini kalian udah ngomong sama Tuhan belum sih, udah nongkrong sama Tuhan belum sih, ya kan, gimana sih kalau kalian berteman tuh gimana, gimana kalau kalian berteman, kan pasti luangin waktu kan buat teman, eh pengen ketemu, Tuhan itu, kalau Tuhan itu bisa tolong Ayub, melewati hal yang berat dalam hidupnya, ngasih kekuatan, ngasih pimpinan, ngasih pertolongan, ngasih jalan keluar, Tuhan yang sama tuh ada buat kalian, dan Tuhan masih ngomong sama kalian, sampai hari ini, kayak aku ya, beberapa hari yang lalu waktu siapin ayat ini, firman Tuhan ini, Tuhan tuh ngomong sama aku, dan aku yakin Tuhan tuh masih pengen ngomong sama kalian, Tuhan tuh lucu, Tuhan tuh bisa buat sesuatu yang kalian bisa fun, Tuhan itu, apa ya, kalian kalau lagi buntu nih bisnis kemarin, soal kerjaan, aduh kalian baru buntu nih, ini gak bisa, ini gak bisa, di Yohanes 15 ayat 15, Tuhan akan bukakan segala hal dari Bapak, buat kita sahabat-sahabatnya, Tuhan tuh bisa bukain jalan loh, Tuhan tuh bukan cuma, kita bisa ajak curhat gak bisa nolong, dia yang lain bisa menolong, apa lagi, semua tadi permintaan kalian tentang sahabat, boleh munculin gak, boleh munculin gak tadi yang menti risalnya, pinjam 100 ribu, ya 100 ribu, buat Tuhan gak ada artinya, ya kan, kalian butuh keuangan, ngomong sama Tuhan, Tuhan tuh adalah sahabat yang bisa diandalkan, dia sahabat yang bisa diandalkan, teman-teman aku gak panjangin lagi, kita udah jam 12 lebih, jadi teman-teman satu hal, eh tadi yang terakhir, belum, yang terakhir tadi, slide terakhir, waktu kita jadi sahabatnya Tuhan, nilai-nilai ilah itu akan transfer dalam hidupnya, kalau sahabat kan gitu, kalau kalian sering ngomong sama Tuhan, ngomong sama Tuhan itu berdoa, berdoa tuh gak harus, tutup mata, lipat tangan, gak harus, tapi kita ngomong sama Tuhan tuh berdoa, kita tukar pikiran, boleh gak sih Tuhan ngomong, Tuhan ini kok berat banget sih hidup ini, boleh, itu yang dilakukan Ayub, kan bisa ngomong keberatan kalian Tuhan, aku jadi orang Kristen kok gini banget sih, ngomong aja sama Tuhan, ngomong apa yang ada diisi hatimu sama Tuhan, deep talk sama Tuhan, dan Tuhan bilang, nilai-nilai ilahi akan transfer dalam hidup kita, saat kita bergaul karib dengan Tuhan, dan saat kalian punya Tuhan sebagai best friend forever kalian, roh kudus tinggal dalam kalian, dimanapun kalian ada, kalian bawa aliran air itu untuk mulihkan orang-orang, memulihkan persahabatan, mungkin hari ini ada teman-teman yang sama sahabatnya udah gak sapaan lagi, atau mungkin kalian udah gak disapa sama sahabat kalian lagi, atau kalian ada di tengah-tengah persahabatan yang toksik, ya aku gak bilang stay disitu, enggak, tapi jangan, jangan, tetap berteman aja sama mereka, alirkan satu hal yang baru, keluarin satu hal yang baru, amin, semoga kalian dapat sesuatu hari ini, aku rindu teman-teman di UIC ini, kemana pun kalian berada, bukan kalian orang itu seneng deket sama kalian, enggak, tapi kalian berbeda, dan bawa dampak di tengah-tengah komunitas teman-teman, amin, hari ini ada satu lagu, yuk silahkan berdiri, panggil berdiri, hari ini ada satu lagu, yang baru, aku gak tau waktu aku siapin lagu ini, sebetulnya kata-katanya gak relate ya, gak relate, tapi, emm,